Apakah boleh mendengarkan Ustadz-Ustadz selain dari Ustadz Ahlus Sunnah untuk menambah wawasan? Ini juga pertanyaan yang sebetulnya apa yang dicari? Ini berangkat dari ketidakfahaman dia terhadap Akhidah dan Manhaj Ahlus Sunnah. Akhidah dan Manhaj Ahlus Sunnah itu sudah menjawab semuanya yang berkaitan dengan din. Yang berkaitan dengan din, penjelasan masalah-masalah agama, masalah keimanan, masalah fikih, masalah hadith. Ahlus Sunnah ini lengkap kok ulamanya. Insya Allah apapun yang kita cari itu kita punya pakarnya dari kalangan Ahlus Sunnah. Tidak harus dia Ustadz dari Indonesia, tidak harus. Mungkin dia bukan pakar hadith, tapi dia bisa menjelaskan. Dia bisa mencarikan penjelasan para ahli hadith, kemudian dia sampaikan ini loh penjelasannya. Karena intinya adalah kita mendapatkan jawaban yang ilmiah dalam masalah-masalah agama, kan itu intinya orang belajar. Kecuali kalau dia mencari pakar di ilmu lain selain ilmu syari'i ya silahkan. Tapi kalau ilmu syari'i maka Ahlus Sunnah itu sudah punya ahli-ahli yang lengkap. Sehingga tidak perlu dan berbahaya bahkan, kalau mengambil dari yang lain. Karena anda tidak tahu kalau disisipkan syubhat di situ. Ada seorang pakar balaghoh, mufassir, ahli tafsir namanya Az-Zamakhshari. Az-Zamakhshari itu punya tafsir, namanya tafsir Al-Kashaf. Itu syarat dengan muatan-muatan akidah mu'tazilah. Sampai salah seorang ulama syafi'iyah min ahli al-hadith, yang namanya Al-Biqa'i. Itu mengatakan, Aku ini untuk nyabutin muatan-muatan mu'tazilah yang ada dalam tafsirnya Az-Zamakhshari itu, itu pakai catut. Berarti mudah atau susah? Susah. Buat seorang alim saja, itu tidak mudah. Karena dia halus sekali memasukkan muatan-muatan sesatnya itu. Makanya tidak dianjurkan seseorang itu membaca buku-buku yang ditulis oleh selain ahli sunnah wal jamaah. Karena nanti akan terkena. Tidak sadar dia terkena syubhat. Ini juga sama, bolehkah kita mengambil ilmu agama dari da'i-da'i yang di luar sunnah atau salafi'i, Atau semisal da'i yang penampilannya nyunah sebagai wujud persatuan diantara kaum muslimin. Ya ini, dia gak bisa loh menyatukan dengan cara seperti ini. Persatuan itu dimulai dari persatuan keyakinan. Kalau keyakinan sudah tidak bisa disatukan, ya bagaimana mau disatukan? Walaupun bahasanya satu, penampilannya sama, mukanya mirip, bahkan saudara. Antara nabi dengan pamannya kan gak bersatu. Bersatu nabi dengan pamannya dalam segi akidah? Gak bersatu. Jadi, gak bisa persatuan itu hanya memperhatikan zahir saja. Justru mulainya dari batin. Persatuan akidah dulu. Kalau mereka tidak mau bersatu, ya gak apa-apa. Gak bisa dipaksakan kok. Ketika ada orang yang tidak mau diajak untuk ngikut kepada Al-Quran dan Sunnah, sejatinya yang berpecah belah itu yang tidak mau ikut. Karena persatuan konsep Al-Jama'ah menurut Ahlu Sunnah itu adalah Al-Jama'ah itu mulazamatul haqq. Engkau tetap berada di atas Al-Haqq. Dengan dalil ya tentunya. Dalil yang tepat. Akidah dan manhaj parah salah. Walaupun cuma kamu sendiri yang di atas Al-Haqq. Walaupun satu kampung gak sependapat sama kamu. Walaupun satu kampung memfonismu kamu ini memecah belah persatuan. Dia itu sama. Fonisnya orang-orang musyrik semalatulah juga begitu. Kamu ini mecah belah persatuan. Tadinya kami ini sepakat nyembah berhala sekarang jadi beda pendapat. Kan gitu sebetulnya. Tadinya kami ini sepakat menganggap budaya kami ini adalah budaya yang baik. Kok sekarang kamu bilang budaya kami ini budaya yang sesat. Jadi persatuan itu adalah persatuan atas kebenaran. Kalau di atas kebatilan itu bukan persatuan. Itulah perpecahan sejati. Karena sebetulnya dia menyempal dari ajaran aslinya para nabi. Ajaran aslinya itu adalah tawhid. Siapa yang nyimpang? Ya siapapun yang nyimpang dia yang memisahkan diri dari kebenaran. Dan siapa yang mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran tawhid? Dia yang mengajak manusia untuk bersatu dengan rombongannya para nabi. Dan pengikutnya para nabi. Walaupun tidak ada yang mendengar ajakan itu. Tidak ada yang mendengar? Ya tidak apa-apa. Tetap anda istiqomah saja di sini.